Intro Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan pada kesempatan ini tentunya juga cukup banyak di request oleh kawan-kawan untuk menunjukkan permainan engine kembali Sehingga di kesempatan ini, saya akan menunjukkan kepada anda permainan dari Stockfish menghadapi komputer yang juga top saat ini, yaitu Base Rack Disinilah kita akan belajar bagaimana kombinasi pemikiran dan juga algoritma yang dimainkan oleh kedua engine di dalam menempatkan perwira-perwira catur Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, disini Stockfish putih membelangkah dengan Pion K4 di balas C5 pertahanan Cecilia Biasanya kita akan melihat dengan kuda berkembang ke F3 atau bahkan gajah aktif Di dalam posisi ini dipilih B4 teman-teman Ini yang terjadi dan dengan B4 dinamakan dengan Wing Gambit Untuk itulah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada anda Jangan mencoba variasi ini di rumah teman-teman Tetapi mengapa komputer mencoba ini, walaupun ini langkah yang kurang akurat Komputer disarankan untuk dapat melakukan improvisasi Melakukan dari segala variasi Jadi pada kesempatan ini Stockfish dicoba dilatih dan juga dicoba didesain Melakukan semua variasi yang ada di dalam catur teman-teman Dan apakah dengan menggunakan Wing Gambit, ia dapat memanage permainan? Dan hitam tentunya menerima, yaitu dengan pion memukul pion Kuda ke F3 aktif E6 saat ini D4 menguasai petak pusat Kuda ke F6 Lalu gajah ke D3 Kuda ke C6 Dan pion ke A3 Lagi-lagi mengorbankan pion kembali Di scene D6 tidak menerima teman-teman Apabila diterima, idenya ialah Bahwa petak C3 tidak lagi ditempati Sehingga pion ke C3 Rokade ke depan Pion dapat melaju mengancam kuda Inilah cukup banyak variasi ke depan Yang coba dirancang oleh Stockfish Di dalam posisi ini Bassrack juga tidak menerima Memainkan D6 mengontrol petak pusat Dilanjutkan Rokade Maka gajah ke E7 mempersiapkan Rokade C3 saat ini Dan disini Hitam lebih memilih pion file A Dilanjutkan kuda menerima Rokade Lalu kuda ke C4 Kita lihat teman-teman Bagaimana manuver kuda ke depan Dimana setelah menteri ke C7 Kuda ke E3 Penempatan perwira Dari Stockfish Dimana ia juga fokus Untuk semuanya Menguasai petak pusat Teman-teman Pion ke B6 dilanjutkan Kita melihat Dengan bagaimana petak pusat Sudah dikuasai Sehingga ia mencoba Mereposisi kuda ke D2 Membawa pion file F Untuk melaju ke depan A5 saat ini Mencoba juga Tidak mempersiapkan lagi Fian Seto Melainkan mengancam gajah Karena gajah ini Cukup berbahaya Menurut hitam di masa depan F4 saat ini Lagi-lagi fokus rencana Menyerang ke depan Mungkin juga dilanjutkan Dengan pion ke G4 Pion KH4 Inilah yang akan kita lihat Gajah Ke A6 saat ini Pertukaran gajah Diterima benteng menerima Menteri ke E2 Disini tidak hanya Mengancam benteng teman-teman Melainkan juga Mencegah hitam ke depan Untuk melajukan pionnya Karena tidak mungkin Terjadi dimakan saja Benteng ke A8 mundur Maka D5 saat ini Mengancam kuda Kuda ke D8 Dan G4 Kita melihat bagaimana Fokus serangan Yang coba diciptakan Oleh stopfish Kuda ke D7 mundur Saat ini Yang jadi pertanyaan Pion ini terlihat gratis Mengapa bang Tidak dicoba dimakan oleh hitam Masalahnya benteng ke A3 Mengancam menteri Menteri ke D4 Diancam terus Menteri ke B4 Diancam terus Apabila kembali lagi Masalahnya pion akan Tumbang ke depan Dimana terlebih dahulu Tentunya mengancam menteri Disini menteri ke C5 Tetap gajah ke A3 Dan terus diusir Teman-teman Inilah yang akan terjadi Untuk itulah Kita kembali Pion ini tidak diterima Melainkan kuda ke D7 Mencegah juga ancaman ke depan Tetap saja saat ini Pion ke G5 Fokus Juga mencegah Bahwa kuda ke depan Dapat kembali B5 saat ini Baru dilanjutkan Maka raja ke H1 Terlebih dahulu Benteng ke E8 Dan gajah ke B2 Dimana sudah melakukan Pengembangan Saat ini juga Sudah mensupport pion Menghubungkan benteng Satu sama lain Dilanjutkan A4 Mencoba Mempromosikan pion ke depan Mensupport terus pion file A Maka disini C4 Dimainkan Pertukaran diterima Dimana mengorbankan pion Lagi-lagi dari stockfish Untuk juga kompensasi Membuka diagonal gajah Dimana gajah ke C3 Teman-teman Kita lihat Selain juga untuk Mengurangi tempo ke depan Dimana juga disini Menghentikan pion Dan ini juga ke depan Tetap dipertahankan Ancaman terhadap diagonal ini Menteri ke C5 Dimainkan Benteng ke F3 Dimana ke depan Bermanufar juga Mulai menyerang Teman-teman Bisa kita bayangkan Andaikan pion ini hilang Pion ini juga ke depan Maju Misalkan Masalahnya benteng ke depan Akan langsung melakukan skagmat Karena disupport oleh gajah Pion ke A3 Dilanjutkan Maka benteng ke H3 A2 Dan menteri ke G2 Lagi-lagi teman-teman Disini juga Benteng ke depan Akan dilepaskan Karena apa Cukup banyak Mengontrol peta ini Dimana kuda ke depan Mundur Untuk juga mencegah Pion hitam promosi Dilanjutkan benteng ke A3 Mengancam gajah Kuda ke C2 Kita lihat Mengancam benteng Membuka benteng Melindungi gajah Disini benteng ke A8 Maka benteng ke G1 Lagi-lagi tidak mungkin Promosi teman-teman Karena semuanya Cukup kuat putih Mengontrol peta penting A1 Pion ke E5 Saat ini menutup posisi Juga menawarkan Pertukaran Disinilah Bagaimana Kemampuan manusia Tidak mungkin dapat Melihat ini Dimana stockfish Benteng memukul Pion H7 Dan ini yang terjadi Teman-teman Luar biasa Disini kuda ke F8 Tidak menerima Pengorbanan benteng Melainkan mengancam Benteng kembali Saya akan menunjukkan Kepada anda Apabila dicoba Menerima benteng ini Masalahnya G6 Cukup kuat Teman-teman Apabila diterima Maka akan skagmat Dua langkah Ini yang akan terjadi Dan tentunya Opsi terbaik Yalah dengan Raja ke H8 Akan tetapi Lagi-lagi coba Inilah tantangan Bagi kita Anda pos video ini Kira-kira apa Yang bisa dilakukan Oleh putih Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Bisa menemukan Percaya atau tidak Yaitu dengan Gajah ke D4 Sangat-sangat brutal Teman-teman Karena apa ini Sangat penting Apabila dicoba Menyebelikan langsung Pion memukul Pion Masalahnya disini Menteri dapat Mengorbankan diri Terhadap benteng Inilah masalahnya Teman-teman Dimana kedepan Dua benteng ini Bersaing dengan menteri Juga dengan potensi Pion promosi Ini pun masih Sebanding Akan tetapi Dengan gajah ke D4 ini Maka jelas Ini menghentikan semuanya Tidak mungkin Pion menerima Karena sudah menghalangi Teman-teman Sehingga Pion saat ini Bisa memukul Dan ini juga ke depan Mengancam benteng Membuka juga Akses menteri Mengancam Pion Skagman Luar biasa Teman-teman Dan kita kembali Ke partai aslinya Sehingga di dalam posisi Pengorbanan benteng ini Tidak diterima Melainkan dengan Kuda ke F8 Benteng ke H3 Mundur Kuda ke G6 Dimana mengancam Pion Benteng ke F1 Dan saat ini Apa yang harus dilakukan Cukup kaku Posisi dari hitam Sehingga ia Pion promosi Menjadi gajah Maka dilanjutkan Tentunya diterima Benteng ke A3 Dan Pion memukul Pion saat ini Pion memukul kembali Kuda ke G2 Mengancam benteng Kuda ke F4 Kembali mengancam menteri Sehingga memberikan Benteng terhadap kuda Pion menerima Kuda memukul benteng Menteri menerima Menteri ke F1 Lagi-lagi kita lihat Menantang dua sisi Dilanjutkan oleh Hitam gajah Memukul Pion Juga men-support Pion Disini gajah Memukul Pion G7 Membuka benteng Mengancam menteri Menteri ke E7 Gajah ke C3 F6 Dilanjutkan dengan Menteri ke E2 Lagi-lagi teman-teman Saat ini Kedepan bermanufor Ancaman skak Untuk itulah Hitam melanjutkan dengan Menteri ke F7 Mencegah rencana Dari putih Dan saat ini D6 Kita lihat Bagaimana Manuver-manuver Dan juga pola Yang coba dimainkan Oleh Stockfish Raja ke G7 Dan dilanjutkan dengan Menteri ke G4 Men-support Pion Kedepan Menteri ke G6 Menteri ke D7 Skak Raja ke G8 Menteri ke B5 Mengancam Pion Tempo Skak Kedepan Benteng ke F8 Disini tidak langsung Terburu-buru Memukul Pion Tetapi D7 Teman-teman Gajah ke H6 Dimainkan Dan menteri saat ini Baru memukul Pion Skak Raja ke H7 Menteri ke D5 Lagi-lagi saat ini Mencoba menawarkan Pertukaran menteri Karena putih Sudah unggul kualitas Benteng ke F7 Dimainkan Benteng ke D3 Benteng ke F8 Karena apa Tidak ada lagi Langkah signifikan Yang bisa dilakukan Oleh hitam Dimana posisi hitam Juk Suang Barulah saat ini Menteri ke F5 Maka kuda ke B7 Saat ini Dilanjutkan kuda ke F3 Memaksa ke depan Pertukaran menteri Dan sebelum kuda ke depan Mengancam menteri Saat ini Hitam langsung Menukarkan menteri Maka raja ke G8 Kuda ke D4 Bermanufor ke depan Untuk juga Mempersiapkan Pion promosi Kuda ke C5 Maka kuda tetap ke E6 Apa yang harus dilakukan Teman-teman Disinilah kuda Memukul pion Karena apa Apapun opsi yang dilakukan Oleh hitam Yang pertama Kuda memukul kuda Masalahnya Pion menerima Pion ini Tak terhentikan Promosi ke depan Karena sepasang pion Apabila dicoba Dengan menerima Benteng Masalahnya kuda Juga memukul Benteng Apapun dibuat Menerima kuda ini Pion tak terhentikan Promosi Luar biasa teman-teman Bagaimana permainan Stockfish ini Dimainkan dengan kuda Memukul pion Benteng menerima Dan kita akan melihat Bagaimana ia Memanage permainan Memaksa juga teman-teman Untuk juga Promosi pion ke depan Dimana ini juga Pertarungan antara Engine Sehingga kita lihat Pion File H Saat ini Ikut promosi Dimana tidak Mau menyerah Kecuali Setelah skagmat Luar biasa Dan kita lihat Inilah Detik-detik Skagmat Bagaimana Stockfish Mengalahkan Engine Bassrack Dimana Montri KB7 Dan ini pun skagmat Luar biasa teman-teman Bagaimana performa Kedua engine ini Dan juga Bagaimana permainan Coba dimainkan oleh Engine Yang ditunjukkan oleh Stockfish kepada kita Bagaimana belajar Memainkan dengan Wing Gambit Lagi-lagi Harus banyak Dihafal tentunya Jangan sembarangan Dengan memainkan B4 Kecuali kita dapat Menguasai Semua titik Menguasai Semua variasi Di dalam Permainan ini Luar biasa teman-teman Bagaimana juga Performa Yang dimainkan oleh Stockfish Bagaimana ia Menghukum teman-teman Dan disini juga tentunya Engine tidak mau kalah Kecuali Sampai skagmat Luar biasa Dan semoga Permainan yang bermanfaat Dan juga Menginspirasi Memberikan semangat Bagi kita Di dalam permain Catur selanjutnya Jika kalian-kauan suka Please like, comment Dan juga subscribe Dan juga apabila Ada request lagi ke depan Jangan ragu tuliskan Di kolom komentar Teman-teman Yang membuat kami Juga semakin bersama Lagi Di dalam mengupdate Permainan engine selanjutnya Salam Satur Tau Ke Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.